Intro Selebes people tau gak sih ternyata laga super big match yang mempertemukan Persija Jakarta dan PSM Makassar pada pekan ke-20 Liga 1 memicu kontroversi. Pelatih PSM Makassar Barunarudota Vares menilai sepak bola Indonesia perlu menerapkan asisten wasib video atau VAR. Hal itu disampaikan Bernardo Tavares, usai PSM Makassar Takluk 24 dari Persija Jakarta di Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 25 Januari 2023. Bernardo Tavares menyebutkan 3 dari 4 gol Persija Jakarta perlu ditinjau kembali melalui VAR. Asalnya, proses gol tercipta berbau offside serta ada unsur kelanggaran sebelum terjadinya gol. Tavares menilai gol pertama Persija Jakarta pada menit ke-21 kemungkinan offside. Sementara gol kedua, pemainnya yakni Uran Fernandes ditarik oleh pemain Persija Jakarta. Namun, wasib tidak melihat pelanggaran yang dilakukan oleh tim yang berjulup macan kemoyoran itu. Begitupun dengan gol ketiga, menurutnya bola lemparan ke dalam sebelum gol tercipta seharusnya milik PSM Makassar. Namun, justru diberikan kepada Persija Jakarta. Terlepas dari kekalahan yang dialami, Tavares tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya di pertandingan tersebut. Wah, kita sih sebagai warga net berharap sportifitas dalam bertanding mestinya dijunjung tinggi ya, celebrities people.